Halo assalamualaikum teman-teman kali ini endut mau bikin sempol ayam yang super duper simple dan enak nah ini sudah ada setengah kilogram tepung tapioca dan sempat tepung terigu kemudian sambil endut rebus air ya ini dipakai untuk nanti nguleni dan untuk rebus sempolnya nah bahan yang endut pakai cuma satu bungkus merica lada bubuk merica atau lada bubuk terus dua bungkus masako dan yang pastinya enggak mau ribet ya guys cuma mau yang simple-simple aja biar enggak banyak yang barang-barang kotor juga nah kalau udah semua dimasukin enggak pakai garam ya ini udah takaran pas rasanya pun nanti pas banget pokoknya jadi udah pakai resep yang pakai yang endut aja ini udah enak banget rasanya loh jadi enggak ribet enggak harus ulek-ulek ataupun yang lain-lainnya guys cuma tinggal lada bubuk dan masako nih tangan udah bersih ya malah kita mulai nih kita ambil air panas yang dari panci yang udah kita rebus kita tuang sedikit demi sedikit karena ini masih panas kita pakai nanti pakai centong nasi nah diuleni dikit sedikit demi sedikit kita tuang-tuang lagi pokoknya sampai kira-kiranya adonannya itu sudah cukup dengan air panas mungkin sekitar satu setengah gelas ya guys nah ponnya resep ini tuh bener-bener simple dan hasilnya betul-betul enak dan memuaskan kalian wajib coba nah ini kita ambil lagi kita tuang lagi susah guys ini harusnya pakai tangan tapi karena panas kita tunggu dulu habis ini nanti kita uleni pakai tangan tunggu sampai adonannya agak dingin sedikit lalu kita uleni pakai tangan nah kalau udah sampai kayak gini pokoknya kita uleni terus sampai kayak gini punya biarkan adonannya tuh lembut dulu semua bumbu tuh harus tercampur kenapa enggak pakai garam soalnya kalau pakai garam yang cuma ditabur itu biasanya ada garam yang masih menggumpal jadinya nanti ada hambar-hambar mengejutkannya guys jadi makanya itu cuma pakai masako aja dan enggak mau ulek-ulek maupun bender ataupun chopper udah cukup ya enggak sampai enggak menempel ini udah adonannya bagus dan ini ada tusuk-tusuk sempolnya yang udah biasanya beli banyak dimana-mana kok guys nah saatnya kita apa namanya bentuk sempolnya maaf ya agak blur tadi nah kita cuma tinggal pencet-pencet begitu dibentuk sesuai hati lalu tinggal kita tusuk deh guys tusuk dari arah yang bawah ya nah baru kelihatannya kita tusuk terus kita rekatkan nah sambil direkatkan bagian bawahnya juga biar nanti enggak gampang lepas ya guys tuh undut buatnya tuh gede-gede kalau kalian mau lebih kecil itu enak deh nanti juga crispy tapi karena undut maunya gede-gede jadi undut yang gede-gede aja nah ambil segitu aja cukup kemudian kita bentuk lagi simple banget kan guys mudah bumbunya pun mudah enggak perlu blender enggak perlu ulek dan enggak banyak yang kotor cuma kita butuh satu baskom sama panci dan nanti wajan untuk menggoreng guys sama mungkin kita butuh tempat yang untuk setelah digoreng tapi enggak ribet banget dan bumbunya tuh simple enggak harus capek tapi rasanya dijamin oke banget kalian wajib coba banget banyak kita bentuk sampai semua adonannya habis ya guys nah tuh lihat baik-baik cara tusuknya pokoknya kalian pasti bisa kok pemula pun pasti bisa buat ini pokoknya ini kalau resepnya udah sesuai dengan step by stepnya by ndut pokoknya ini udah bener-bener versi yang sangat-sangat simple dan rasanya oke punya dijamin nindut sambil duduk guys pokoknya-pokoknya kita enggak perlu capek-capek enggak perlu berkeringat tapi hasilnya sangat-sangat oke dan ini cuma dengan setengah kilogram tapioca dan seperempat tepung terigu aja dan hasilnya nanti banyak banget guys lihat tuh udah dapet banyak loh nah ini dia dari setengah kilogram tapioca dapat segini banyaknya loh bayangkan kalau itu satunya dijual 500 perak aja itu udah ada itunya tapi kalau mau dijual ini harus lebih kecil ya guys ini kan indut tuh terlalu besar karena untuk dikonsumsi sendiri untuk dimakan satu keluarga jadinya besar-besar nah kita sekarang rebus dulu nih minyak dan airnya itu dandut kasih minyak ya biar nanti nggak gampang menempel satu sama lainnya kita masukin semua sempolnya ke dalam air yang udah dikasih minyak nah kan jadi kalian tuh harus ngerebusnya itu dari sebelum dibikin guys jadi begitu sempolnya udah selesai dibentuk airnya udah mendidih kalian tinggal langsung masuk jadi masaknya itu langsung step cepet banget stepnya dan bisa cepet langsung dinikmati intinya gitu sih nah nih kalau udah mengembang begini dan naik ke atas begini itu tandanya udah siap diangkat guys pokoknya kalau udah sampai ini pokoknya direbusnya itu sekitar 15 menit kalau lebih lama juga boleh tapi jangan terlalu lama guys dan saatnya kita tiriskan kita angkat nah kita angkat pelan-pelan sambil ditiriskan harus ditiriskan ya guys jangan sampai waktu kita goreng itu masih ada air karena itu resikonya kalian bisa terkena minyak cipratan minyaknya itu jadi pastikan saat menggoreng nanti sudah tidak ada airnya di sempolnya guys jadi kita tiriskan dulu sambil nunggu sempolnya nanti dingin nah jadi banyak banget kan guys pokoknya kalau mau jual 500 perak itu kalian lebih kecilin lagi ya ini sempol tanpa ayam pokoknya dan enak banget pokoknya nah kita goreng deh tuh mantap kan ini hari minyaknya harus panas ya guys itu kan sempolnya udah matang jadi kita gorengnya pakai minyak panas aja dan apinya tuh sedang agak besar dikit biar nanti teksturnya tuh enak banget deh kita goreng setengah matang aja ya guys tuh kalau udah setengah matang kita masukkan ke dalam telur nah pokoknya masukkan ke dalam telurnya harus rata kemudian kita goreng lagi sampai kering jadi jangan di awal itu dikasih telur karena penanti tekstur setempolnya itu enggak enak aku atau bukan enak kurang enak punya kurang jos lah jadi kita masukin telurnya tuh ketika kita udah goreng sempolnya setengah matang nah sekarang kita tinggal goreng sampai kering guys kita jangan lupa bolak-balik ya biar nggak gosong nah pastikan kalian kalau goreng minyaknya itu agak banyak ya guys jangan salvok di sebelah wajannya itu karena lagi hujan guys terus ada yang bocor jadinya ada airnya nah ini udah kering nih udah kering kita tiriskan nah kita kasih serbuk balado ini bisa dibeli dimana aja banyak banget misalnya kita kasih saus sambal yang ada yang udah dikasih air panas ya Oh ya lupa tadi telurnya itu harusnya dikasih sedikit masako jadi nanti biar ada tekstur rasanya guys dikit aja kadang sejumput aja nah ini dia hasilnya sempol tanpa ayam dengan bahan simple murah sederhana dan enggak capek dan isiannya super duper mantap guys kalian wajib banget coba ini sempol dijamin enak kalian nggak perlu capek-capek banget nggak perlu ribet tanpa ayam dan nilai jualnya itu pasti disukai anak-anak pokoknya kalian coba resep ini guys diwajibkan maaf ya guys kalau terlalu lebay tapi ini resep memang bener-bener super duper istimewa kalian nggak perlu capek-capek dan rasanya oke banget oke guys terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe comment and like ya guys bye bye